Serta kompresikan semua Bune Bolangu DPRD Kabupaten Bune Bolangu melakukan rapat paripurna ke-37 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap ran perda tentang APBD Bune Bolangu tahun anggaran 2021 Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Halit Tangahu dan dihadiri Pejabat Sementara Bupati Bune Bolangu Muhammad Tanjamuddin Pejabat Sementara Bupati Bune Bolangu Muhammad Tanjamuddin dalam pemaparannya menyampaikan tahun 2021 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Bune Bolangu periode tahun 2016 hingga tahun 2021 Namun akibat pandemi virus corona membuat rencana kerja di tahun 2020 ini banyak yang mengalami penyesuaian diantaranya diperuntukkan untuk penanganan kesehatan dan bantuan jaring pengaman sosial atas persetujuan dan penyelenggaraan dan penyelenggaraan dan penyelenggaraan kebijakan kumul APBD dan kualitas pelakon kandangan sementara tahun 2021 pada beberapa waktu lalu yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan Ketua DPRD Kabupaten Bune Bolangu Muhammad Tanjamuddin dalam pemaparannya 2021 pandemi COVID-19 telah menjadi penyelenggaraan kesehatan dan kemanusiaan di abad diri yang berkibas pada semua lingkungan manusia berawalan pasal kesenatan dampak pandemi COVID-19 telah meluas kemasalahan sosial, ekonomi, bahkan asetor keuangan yang terjadi di seluruh luar dunia termasuk di 24 tahun 2021 kita semua dulu bisa memprediksi kapan setelah selingkatan sejarah terakhir namun kita ini tetap optimis dengan segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik perusahaan dan pemerintah daerah dengan maklumat strategis dalam penyelenggaraan kesehatan dan penyelenggaraan ekonomi sehingga kita semua bisa tetap survive dan bisa keluar dari sekolah-sekolah pimpinan Dewan yang merupakan tahun 2021 merupakan tahun akhir yang BGNB keempatian tahun lalu periode 2016-2021 akibat pandemi COVID-19, tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah akan lebih berat keempat beberapa tantangan yang akan dihadapi adalah pertama, kualitas pertumbuhan yang sejatinya juga membaik tetapi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, sekunder dan kursia masih belum membutuhkan kemaikan yang disertifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dalam merapat paripurna ini, seluruh pandangan fraksi di DPRD Bonebo-Lango menyetujui yuran perda APBD Bonebo-Lango tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya dibahas menjadi perda terima kasih tim liputan Gorontalo TV dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya